Oh, di Siksa Kubur saya berperan sebagai Adil. Adil adalah seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan traumanya di masa lalunya, di masa kecilnya, yang membawa dia kemudian tubuh menjadi orang yang sangat introvert, sangat tertutup. Dia sulit untuk bisa mengumumkakan emosinya gitu ya. Mungkin sekilas tentang Adil itu kali. Karakter baru juga gak sebuah traderannya? Jelas, bukan genre baru, tapi ini adalah sebuah karakter yang sudah lama, genre film yang sudah lama tidak saya mainkan, hampir sekitar 14-15 tahun. Jadi besar artinya buat saya kembali bermain dalam sebuah film bergenre horror, horror religi, dan di setelah dari Joko Anwar, itu alasan utamalah kenapa saya akhirnya mau terlibat di proyek film ini. Satu karakternya yang sangat amat luar biasa ditulis oleh Bang Joko, dan sangat menarik artinya buat saya ya, luar biasa bagi saya gitu. Kemudian sutradara dari film ini adalah Joko Anwar. Kayaknya alasan yang lebih dari cukup untuk mengiakan proyek ini. Udah mas, segitu dulu. Tapi buat mas Reja sendiri, banyak mencari inspirasi ganti untuk karakter yang sekarang ini? Kalau inspirasi, jujur, saya tuh tipikal aktor yang kalau skripnya udah sangat amat mendukung, saya udah nggak nyari-nyari di luar tuh. Saya udah cukup based on skrip, skenario-nya udah cukup jelas, kemudian background karakternya clear, dia siapa, apa yang terjadi dalam hidupnya, sekolahnya di mana, lahirnya kapan, dan keluarganya seperti apa. Buat saya, udah saya develop dari situ, jadi nggak banyak mencari source-source di luar sana, kecuali, kecuali mungkin ngomongin soal grieving, state of emotions gitu ya, saya kebetulan sempat ngobrol sama kawan yang profesinya adalah seorang psikolog, jadi menghadapi apa yang dihadapi adil, kira-kira apa-apa aja yang akan muncul ya. Nah itu sempat ngobrol, tapi ini bukan obrolan kayak riset khusus apa, nggak, ini obrolan santai. Tapi memang, tadi yang menarik, psikolog ya, memang setiap berperan atau gimana, selalu ada psikolog? Tidak selalu, tidak selalu, tapi ada beberapa yang kadang-kadang saya suka juga untuk bisa men-develop satu karakter dan dipikirkan dari sisi psikologisnya gitu, karena kan tiap manusia, tiap karakter pasti ada urusan yang sama psikologis gitu, termasuk adil gitu, apalagi dengan latar belakangnya adil, trauma yang dia alami, udah ada kata trauma aja, kita udah mesti pikir dua kali itu, berarti bagaimana ya cara orang seperti ini menghadapi hidupnya gitu. Tapi hampir, setiap moment? Tidak setiap moment, tapi ada beberapa. Perihal skolk itu, lu sebagai Anton dibutuhkan juga apa sih? Gua rasa iya, maksudnya itu hal yang, apalagi kalau kita berada dalam sebuah peran yang rumit, kompleksitasnya tinggi, berurusan dengan berbagai macam jenis layer of emotions gitu ya, nggak ada salahnya sih ketika sebelum atau sesudah tuh kita ngobrol sekedar konseling biasa aja untuk clean up lagi gitu. Aku udah nggak mau lagi membahas soal psikolog, aku mau balik ke filmnya dulu. 14 tahun mungkin nggak main horror gitu, bagaimana Kak Reza? Karena kita tahu Kak Reza nempel banget memang drama-drama. Ya, balik lagi, film horror itu kan film penanda awal karir saya di film ya, di film ya, maksudnya film pertama kali saya main film, dan pertama kali saya mengenal set film itu lewat film horror. Jadi besar banget artinya buat saya gitu, bahwa kembali lagi setelah sekian belas tahun, balik ke film horror, ditambah saya ingat banget, saya pernah ada di sebuah press conference bersama teman-teman wartawan waktu itu, sempat ada pertanyaan, Reza kenapa nggak tertarik main film horror lagi? Terus saya jawab, itu era saya ingat banget setelah pengabdi setan keluar dan booming gitu ya, saya bilang, Mas Joko, Bang Joko Anwar itu sudah set. The tool untuk film horror Indonesia gitu ya, benchmark. Jadi kalaupun, ya saya ucap aja gitu, kalaupun saya mungkin bermain film horror suatu hari nanti, kayaknya, ini kalau Joko Anwar yang utradarai, saya mau deh gitu. Ternyata ya, manifestasi itu, ternyata doa itu terjawab gitu, dengan film ini, jadi buat saya film ini juga punya arti yang besar, karena ini menandai kembali saya bermain di genre film ini. Sekian lama saya beberapa tahun, ya saya nggak bilang banyak ya, tapi adalah tawaran film itu, saya bener-bener belum terpanggil untuk main gitu. Akhirnya, baru ini. Selain karena Mas Joko Anwar, apa karena memang karakternya yang memang karakternya? Jujur ya, maksudnya, karakternya tuh, saya tuh kan selalu mencari tantangan ya. Apalagi ya gitu, apalagi ya peran yang kayak gimana lagi gitu. Karakternya, wah kompleks banget, seru banget, untuk dimain, untuk di eksplor. Tapi kesulitan nggak sih? Karena kan 14 tahun kayak ngeritol, ngeritol. Oh iya, 14 tahun tidak terasa sulit balik ke film ini, karena kan saya tetap main film ya. Saya tetap bermain gitu. Kecuali saya vakum lama gitu, terus syuting lagi, ya mungkin beda. Tapi ini nggak ada kesulitan dalam hal itu. Memangin horror religi, menurut lu Arjun sendiri. Apa yang menarik dari horror religi Sikta Puguril? Pertama, film ini membawa kita berpikir dan menentukan sendiri jawaban pada akhirnya apa sih yang mau kita jalankan di hidup ini, di dunia ini gitu ya. Film ini tidak menggurui sama sekali, film ini tidak berusaha mengajarkan atau benar atau menyalahkan sesuatu gitu secara eksplisit gitu ya. Film ini tidak berusaha menjadi guru spiritual seseorang gitu. Tapi film ini menjadi sebuah medium untuk perenungan. Itu yang saya suka dari Sikta Puguril. Jadi orang tergantung. Tiap-tiap orang mungkin akan punya kesannya sendiri-sendiri dan berbeda-beda interpretasi saat menonton, terutama menjelang ending film ini. Orang akan punya interpretasinya masing-masing dan nggak apa-apa. Jadi bikin lu juga lebih tekan dengan, lebih religius nggak sih? Oh nggak, nggak specifically terus jadi, oh karena ini jadi lebih religius nggak. Tapi bahwa film ini punya dampak yang amat sangat personal karena saya mengawali film ini dengan sesuatu yang cukup berat gitu ya. Dan mengakhiri film ini ketika rap bersamaan dengan tantangan yang itu sudah bisa saya lewati gitu. Jadi tentu dampaknya sangat amat personal. Baik secara spiritual maupun secara mental. Jadi ya film ini punya arti tersendiri lah buat saya. Oke. Oke. Mas Aja, jadi komite ketua film itu gimana mas Aja? Sudah selesai dong? Sudah. Terpilih menjadi komite? Mas Aja udah nggak ikut. Mas Aja Ubayu kan? Oh, digantikan mas Aja Ubayu kan? Iya dong. Mungkin bagaimana sih mas tentang pergantian ini sendiri dalam perfilman? Kita ngobrol di kesempatan yang berbeda di depan sana. Oke, thank you. Jangan lupa. Udah tau tangannya? Sudah. Sudah. Oke, naikkan di sini. Oke, yuk di roll. Oke. Sini. Iya. Halo teman-teman semua, saya Reza Radian. Jangan lupa saksikan film Siksa Kubur. Lebaran di Bioskop tanggal 11 April 2024. Mari coba. Boleh. Bioskop tanggal 11 April 2021.